Tinggal di rumah berantakan, masih ada orang yang berpikir jika pria belum menikah, tak apa-apa apartemennya berantakan, tapi jika ada wanita, maka apartemennya harus bersih. Masalahnya, bagi sebagian orang, mengepel dan mencuci piring adalah semacam meditasi, sementara bagi yang lain, itu siksaan. Terkadang, itu menjadi tidak masuk akal. Saat kita akan mempekerjakan orang untuk membersihkan rumah, kita mencoba membersihkannya lebih dulu agar orang itu tidak melihat tempat tinggal kita yang berantakan. Atau saat ada yang mau bertamu, kita menghabiskan 2-3 jam untuk beres-beres. Di Inggris, ada penelitian yang menyatakan bahwa lebih dari 50% responden sangat malu dengan kondisi tempat tinggal mereka. Dan sepertiga dari orang itu tak suka menerima tamu untuk alasan ini. Artinya, tidak perlu malu dengan kondisi rumahmu saat sebagian besar orang juga merasakan hal yang sama tentang rumah mereka.